Polres Metro Bekasi menggelar operasi penyakit masyarakat dalam rangka menciptakan situasi kamtip mas yang kondusif. Selama 15 hari operasi ini berjalan, Polres Metro Bekasi bersama jajaran Polsek berhasil menangkap puluhan pelaku kejahatan. Mulai dari pelaku kasus curan mor, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pemerasan dengan ancaman hingga pengeroyokan hingga pelaku pembunuhan. Dalam pelaksanaan operasi pekat dari Polres Metro Bekasi berserta Polsek jajaran, kami mengungkap 35 laporan polisi. Kemudian dari laporan polisi-laporan polisi tersebut, kita lakukan pengembangan dan mengamankan tersangka berjumlah 31 orang. Yang pertama curan mor itu ada 27 TKP, kemudian untuk kasus prasancam ada 2 TKP, kasus pencurian dengan pemberatan ada 8 TKP. Ditambah satu ada kejadian yang menonjol, ini ada kasus pengeroyokan korban yang meninggal dunia di wilayah Cikarang Selatan. Kemudian dari berbagai pakara tadi, barang bukti yang diamankan. 11 unit sepeda motor, 4 buah kunci letter T, 10 buah anak kunci pembobol kontak motor, 2 mata kunci magnet, 1 potong sweater warna putih, 1 potong kemeja kotak-kotak warna abu-abu, 1 potong baju lengan panjang warna hitam, 3 bilah celurit, CCTV, 2 unit HP, 13 buah kunci kontak, 4 lembar STMK sepeda motor, 1 buah kunci letter L, berikut anak mata kuncinya, 1 buah alat pemotong kawat, 1 buah gobek, 1 tang pemotong besi, rantai, 9 kantong plastik active glue, 10 kantong plastik branding serum, 1 kartu Indomark, 1 helm warna putih, 1 tas tangsel warna biru, 1 kaos warna putih, 1 lembar putih tangsi pembelian rokok, 1 kotak HP merk Samsung Galaxy, 1 tali rapi yang warna biru. Ancaman pidana yang akan dipersangkakan kepada para pesangkat, yang pertama pasal 363 KUH pidana, kemudian pasal 368 KUH pidana, kemudian pasal 170 ayat 2, ketiga KUH pidana.